Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Acep di channel Youtube Depur Mang Acep Di video hari ini saya mau buat olahan dari tepung dan juga santan Nah santan yang saya pergunakan yaitu santan instan 2 bungkus Satu bungkusnya ini seberat 65 gram, 2 bungkus jadi 130 gram Dan tepungnya ini saya pergunakan tepung hangkue, mereknya seperti ini, satu bungkus saja Satu bungkus, ada yang isi 90, ada yang isi 150 gram Nah mau tau cara buatnya? Yuk ikuti langkahnya Pertama disini saya sudah rebus air dan sudah didihkan air, ini sudah mendidih ya Kemudian saya masukkan pacar Cina yang model panjang-panjang seperti ini Satu bungkus ini saya beli seharga 6.000 rupiah saja Kemudian ini saya masak dengan metode 537 Jadi ini rebus dulu selama 5 menit Nah kalau sudah direbus selama 5 menit, seperti ini sudah mendidih Matikan apinya, kemudian tutup pancinya, diamkan kurang lebih selama 30, jangan dibuka-buka Lalu ini sudah 30 menit Dan ini saya masak lagi sekitar 7 menit atau sampai matang Cara seperti ini sangat menghemat gas ya teman-teman Nah ini sudah empuk, sudah matang Nanti ini disaring, kemudian dicuci dengan air mengalir Lalu selanjutnya di wadah yang berbeda Tepung hang kue ini saya campurkan dengan 2 santan instan atau sekitar 130 ml Tambahkan sejumput garam saja Lalu tambahkan juga 10 sendok makan gula pasir Untuk teman-teman yang suka manis, bisa ditambahkan gula pasirnya ya Dan kemudian tuangkan 100 ml air dulu Untuk mencairkan tepung hang kue dan juga garamnya Nanti sisa airnya kita pakai pas dituang di panci Air yang saya pergunakan yaitu 600 ml Nah ini sudah cair dan sudah tercampur rata ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita pindahkan ke dalam pan Seperti ini atau panci yang tadi adonan hang kue gulanya yang sudah dilarutkan Seperti ini Ini masih ada yang nempel di piring Sayang ya teman-teman kalau tidak dimasukkan semuanya Kemudian saya tambahkan 500 ml air sisa yang tadi Karena saya pergunakan 600 ml 100 ml untuk mencairkan adonan Dan 500 ml saya masukkan ke dalam pan Lalu ini masak dengan api kecil saja Sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah Nah ini sudah agak mengental Kemudian tuangkan pacar Cina yang tadi kita masak Lalu ini diaduk sampai rata Campurkan semuanya aduk-aduk Supaya pacar Cina dan adonan hang kuenya ini Semuanya teraduk rata Aduk sebentar Kemudian kalau sudah mengental semuanya Sudah tercampur rata dan sudah matang Matikan apinya Siap kita sajikan Cara penyajiannya saya menggunakan cup model seperti ini Ukuran 65 ml isi 50 piece Seharga Rp6.000 saya beli Tanpa tutup ya teman-teman Nah kemudian masukkan adonan tadi Kedalam cup seperti ini Bisa 3 sendok atau 2 sendok Disesuaikan dengan selera saja Untuk teman-teman yang pengen jualan Ini bisa dijadikan ide jualan lho Murah meriah Modalnya juga lumayan murah Nggak sampai Rp25.000 Teman-teman sudah bisa Meraup untung banyak Sejikan bisa Secara hangat seperti ini Atau dingin dimasukin ke kulkas Kalau misalnya dimasukin ke freezer Dia mirip-mirip seperti es kue teman-teman Nah ini rasanya enak banget Isi terus ya semuanya Sampai semuanya terisi Hasilnya seperti ini teman-teman Ini enak banget Nah saya cobain satu ya Saya icip-icip Ini kalau masih hangat Dia kayak masih lumer gitu Bismillah Wah ini enak banget teman-teman Lembut Nah ini saya coba ambil lagi Wow ini lembut Bener-bener lembut Rasanya manisnya pas Dan tentunya enak banget Serta menguntungkan Sampai disini dulu Ide jualan dari Ibu Acer Semoga menginspirasi teman-teman Yang mau jualan Nah semoga resep-resep ini Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di resep berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi Di resep berikutnya Hanya di Dapur Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi